Intro Mengapa produser Mira Lesmana setiap tahun selalu menantikan bulan Desember? Jawabnya adalah karena pada bulan itulah biasanya karya Ernest Prakasa meluncurkan film komedinya yang terbaru. Kali ini bukan hanya karena film imperfect karya Ernest Prakasa adalah film yang lucu. Tetapi menurut Mira Lesmana ini adalah sebuah film yang penting dan perlu ditonton semua kalangan. Berikut perbincangan antara Layla Hudori bersama Mira Lesmana. Kamu udah cantik, cocok lagi. Saat. Halo Mir, apa kabar? Baik dong. Udah nonton dong? Udah dong. Sekarang gue jadi mau nanya kenapa sih lo kepengen mereview film ini padahal belum nonton waktu itu? Well, gue penggemarnya Ernest terus terang. Gue suka film-filmnya dia, gue selalu look forward untuk bulan Desember karena dia cukup konsisten. Selalu mengeluarkan filmnya di bulan Desember. Oke. Jadi bulan Desember itu menjadi bulan yang gue siap-siap bisa nonton dan tertawa gitu. Jadi, dan kedua mungkin kenapa interested banget juga, ini dia mengeksplor lagi sesuatu yang sangat spesifik gitu. Kan dia di awal mungkin bercerita tentang, di Ngenes itu dia bercerita kurang lebih tentang dirinya sendiri gitu ya. Kemudian di, abis itu cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Very male oriented. It's mother and son. It is. Right? It is. Abis itu dia mengeksplor lagi. Tetep tetep family loh ya. Of course. Of course. I think the whole thing benang merah di family. It's always family. Abis itu mother and daughter susah sinyal. Susah sinyal. And then Millie Mamet is husband and wife. Dan sekarang benang-benang tentang perempuan gitu. So, gue interested banget gitu. Hmm, ya, ya. Oke. Nah, sekarang setelah nonton. Yang kita belum dissect dulu tapi in general gimana? Ketawa. Hahaha. Oke. Itu pujian terbesar untuk sebuah film komedia. Oh iya. Berarti sukses. Ya, buat tertawa. Yes. Nah, sekarang kita dissect. Dari sisi cerita gimana? Karena Ernest dan Meira ya. Ide nya dari Meira, Anastasia. Dan berdasarkan bukunya yang bukan novel ya. Bukan fiction. Iya. Saya udah baca. Seru sih gitu ya. Itu lebih kepada sebuah buku tentang perjalanan journey. Dia merasa. Oke. Merasa tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan seterusnya. Dan bagaimana dia mengatasi itu. Iya. Dan bagaimana dia happy dengan dirinya sendiri. Oke. Terus kemudian banyak tips. Oke. Jadi kan itu bukan cerita. Gak ada babak 1, 2, 3. Gak ada. Oke, oke. Nah, sekarang mereka harus membuat babak 1, 2, 3. Iya dong. Harus ada. Barakat. Ada beginning, middle dan ending. Jelas ya. Nah, menurut Meira gimana itu? Secara turun ceritanya seperti apa? Ini kan berarti, gue belum baca bukunnya. Oke. Berarti kan memang yang diambil adalah tema besarnya. Tema besarnya aja. Iya. Jadi tema besarnya aja yaitu tentang imperfection. Betul. That it is okay to be imperfect. Imperfect. Dan kemudian mengangkat lebih jauh lagi. Membuat kemudian di tema besar itu sebuah cerita gitu. Jadi dia cuma mengambil tema sih. Intinya adaptasinya itu dari-dari tema besar si buku gitu. Iya. Dan kemudian dia punya keleluasaan membuat sebuah bangunan cerita karakternya. Dia ciptakan dan seterusnya, dan seterusnya gitu kan. Gue sih bisa melihat ini sebagai sebuah cerita utuh aja gitu. Berdiri sendiri gitu ya. Iya. Dengan karakter-karakter yang cukup banyak. Iya, banyak banget. Banyak banget. It's not easy gitu. Dan juga ada sub ceritanya lagi gitu ya. Betul. Ada para anak-anak kos dan sebagainya kan. Benar. Si ibu-ibu anak, keluarga Karina Swandy ini. Kemudian keluarganya Reza Rahadian. Kemudian lagi ada perjuangan si tokoh utama yang di prank oleh Jessica. Dengan kantornya. Betul. The Mean Girls. Ada sih The Mean Girls. Dan bossnya. Yang juga sebenarnya bodhisemi juga. Benar. Betul. Betul. Nah itu secara keseluruhan you think asik ya? Asik. I like it. I really. I think bukan cuma asik sih. I think it's important. Hmm oke. Nah importantnya dimana? Apa titik-titik dimana di dalam cerita itu yang menurut Mira tuh benar-benar mereka spot on dalam menyampaikan mission bahwa it's okay to be who you are gitu. I think obviously kalau menurut gue yang paling utama kita tahu bahwa di social media itu sekarang itu menjadi satu keharusan. Semua orang merasa kayak satu keharusan. To look perfect gitu. Mau itu kehidupan keluarga, mau itu diri sendiri, mau itu penampilan. Tiba-tiba everything becomes so important. Makanan, huburan. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Dan itu kayaknya spot on gitu untuk melihatkan bahwa pressure dengan social media these days itu is giving a lot of pressure to a lot of people but mostly women gitu. Karena perempuan yang kayaknya paling merasa ada peer pressure, ada family pressure, ada juga men and women pressure gitu. Dan itu spot on dan itu sesuatu yang menurut gue perlu sekali diangkat dan menjadi sesuatu yang penting untuk semua orang tahu that you don't have to do that. You don't have to be so pressured dengan semua ini gitu. Dan akhirnya si judul ini gitu. It's okay to be perfect. Okay, karena udah nyebut soal social media itu apakah melalui film ya membuat cerita ini melalui film itu efektif gak sih? Untuk memberi, membuat point, memberi standpoint kepada penonton gitu. Ya, absolutely. Karena menurut gue film itu it's on top of communication media kalau emang mau disampaikan ke orang banyak. Film is number one. I think number one is film karena apa selain dia di layar lebar nantinya dia akan ke televisi, nantinya dia akan ke digital platform. So you will have a medium yang bisa kemudian dilihat oleh banyak orang. Oke, setuju. Tapi yang ingin di pertanyakan adalah ada gak kerasa bahwa mungkin itu khutbah gak? Enggak ya, gak kerasa khutbah ya? Sama sekali gak ya? Setuju. Nah tapi mungkin di beberapa titik ada hal-hal yang kayaknya sempurna gak sih? Ada yang terlalu sempurna. Jadi dari semua temen mungkin dengan kepercayaan ini. Ada yang terlalu sempurna. Dan itu adalah menurut gue yang pertama adalah karakternya Reza Rahadian. Aku lupa namanya. Tokoh Dika. Tokoh Dika. Tokoh Dika ini terlalu bagus untuk benar-benar. Ini terlalu sempurna. Aku suka dia. Iya, dia berbicara dengan baik. Rezanya memang bagus banget. Cuman kita bertanya-tanya ya beneran gak sih ada dia gitu. Jaman si boy gitu loh udah cakep, kaya, rajin sholat gitu. Terus ini Sidiqa juga udah baik, ganteng, pekerja keras, sayang ibu. Ya, dia punya kepercayaan. Kayaknya mau dicoba untuk dibikin punya kepercayaan ya itu emosional gitu. Tapi bahkan bahkan kepercayaan itu terjadi karena dia disudutkan gitu. Jadi kita harusnya bisa. Kita masih memberi. Harusnya memaklumi. Harusnya memaklumi. Kita kasihan sama dia gitu. This perfect boy, digituin kita juga marah gitu. Iya, iya. Ya, so itu sih. Kemudian maybe also again orang-orang baik ini kemudian juga diperlihatkan berbuat baik. In a perfect world. Social. Social mission. Yang semuanya terlihat perfect gitu ya. Kita mengajarkan anak-anak di kelas yang dibikin sedemikian rupa gitu. So, I think it should have been imperfect as well. Kalau digambarkannya mesti ada imperfectness-nya juga lah. Tapi gini loh Mir, kan in real life kan memang ada orang-orang yang memang membantu. Mereka yang membutuhkan dan memang punya keinginan dan memang suka untuk melakukan itu gitu. Jadi apakah karena eksekusinya atau karena lo merasa bahwa ini kok udah kayak begitu baik. Terus ada lagi dia social mission-nya gitu. On the part of Dika, waktu di awal kan kita belum tahu. Kita kan pertama kali mengenal dia, dia menjemput naik motor. Dan pertama kali memang mengajar. So, I have no problem whatsoever at the beginning gitu. Tapi tentunya setelah semakin mengenal Dika, bagian itu jadi oh my God, he's just so perfect. Tapi on the part of orang-orang yang memang senang melakukan kegiatan social, which is very very good untuk diterlihatkan juga kebanyak orang gitu. Ya mungkin setting-nya aja yang too perfect. You know papan tulis yang... Ya, reruntuhan gitu kan. Ya, ya paham. Oke nah jadi casting. Ini Jessica Mila nih buat banyak orang dia orang baru. Yes. Di layar lebar. Ya. Kemudian dipasangkan dengan Reza Rahadian yang sudah serang. Ya, it's a daring move. Ya, it's a daring move. Gimana pasangan ini menurut Merah gimana? Menurut saya tadinya terus terang saya tidak terlalu familiar dengan Jessica Mila. Ya. Jadi ketika, dan saya dengar bahwa Reza Rahadian, gue jadi gue saya. Apa, gue dengar gitu dia akan dipasangin gitu. Yang tadinya mikir, oh siapa ya gitu, ini gimana ya nantinya. Dan gak nyangka kalau it's going to be a couple gitu. I think Jessica Mila did quite well untuk disandingi oleh seorang Reza Rahadian gitu. Gak tau juga apakah Reza juga melihat ini gitu ya, Bagaimana dia harus membantu mungkin mengimbangi, I don't know gimana behind the scene-nya gitu. Tapi, I think dia memang tidak luar biasa, Jessica Mila. Tapi dia memainkannya pas gitu. Benar, dan tidak terbanting sama sekali oleh Reza Rahadian. Dan ini apa? Makeup? Iya. Bahwa dia menjadi, katanya 10 kg harus dinaikin. Oh, wow. Jadi that's, I think, believeable banget loh. Jadi beneran dia menaikkan 10 kg. Ada makeup. Oh, and it's very good. Iya, iya. Tapi dia katanya menaikkan 10 kg. Wow. Habis itu menurunkan lagi. Dan ditambah itu kalau itu makeup bagus banget sih makeupnya. Nah, sekarang satu hal yang menjadi karakter film-filmnya Ernest. Dia selalu meletakkan komedian. Yes. Selalu gitu. And that's what we wait for. Oke. Kritik saya di film-filmnya kadang-kadang rada nempel. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Tapi di sini enggak? Yang ini pas banget. Nah, coba ceritain menurunkan apa pas banget? Karena pertama-tama ini cerita tentang perempuan. Ya. Membicarakan soal body shaming. Membicarakan soal bagaimana perempuan itu harus struggle dengan penampilan. Dan keempat kos-kosan ini benar-benar bisa melambangkan itu semua gitu. Dan semua komical point atau komical sketch comedy yang dibuat. Itu memang tentang perempuan, tentang penampilan. Mulai dari tompelnya Aci. Kemudian badan besarnya, forgot the name. Iya. Badan-badan besarnya, rambutnya yang keriting. Sampai yang giginya berantakan gitu. So, itu brilliant sih. Iya, iya. Dan benar-benar juga mereka mungkin digambarkan sebagai orang-orang yang bisa bergurau tentang flow-nya. Yes. Mentertawakan diri sendiri, mentawakan orang lain yang tertawakan diri sendiri. Dan saya tadinya mikir, aduh ini bentar tempelan lagi enggak sih? Tapi ternyata ketika semua disatukan. Lucu banget. Terutama endingnya, baru saya paham, oh oke nyatu sekali gitu ya. Yes, and the sense of humor kali ini juga kadang-kadang ketawanya itu bisa sampai ke titik yang berani banget ya. Iya. Gitu. Ada, ada. Kali ini ada Aci juga gitu. Wah gila ini jobnya berani banget ya. Iya. Oke, terus kalau casting yang lain menurut Mira gimana? The Mean Girls sebenarnya, it's interesting tapi we've seen that before di film-film Hollywood gitu ya. Tapi mungkin ya memang diciptakan sengaja untuk menabrakkan, ya konfrontasi dengan karakter Jessica Mila gitu ya. Jadi ketika kamu bilang ini sudah pernah di film-film Hollywood atau bahkan mungkin film-film Indonesia yang lain. Untuk membuat Mean Girls yang unik tuh memang gimana sih? Oh my God, I don't know. Lagi berpikir gitu ya. Maksudnya kalau kita bikin Mean Girls, terus kalau kami sih mencoba selalu melihat realita aja kenyataannya seperti apa sih? How do they dress? How do they look? How do they behave themselves? How do they do it? Dan walaupun gue yakin juga pasti mereka juga mereset gitu ya. Tapi memang ada sedikit kayak atau mungkin sengaja supaya orang bisa cepat langsung Mean Girls gitu. Maybe ya gitu. Iya kan, itu pertempuran di dalam kantornya rada kayak pertempuran di SMA kan duduknya. Orang yang cakep, orang yang cakep. Orang yang gak cakep ditaruh dalam ya kayak gini. Jadi agak kayak SMA gitu. Meski memang kalau klik-klik kan di kantor memang ada gitu ya. Tapi saya lagi wondering. Mungkin buat sebagian orang berpikir itu familiarity-nya bisa lebih cepat mungkin ya. Nah oke, sekarang satu lagi ini soal body shaming. Iya. Ini mungkin memang bukan problem orang Indonesia aja. Kayaknya sih di mana-mana body shaming itu memang terjadi tapi makin parah. Tadi kan kita udah sebut dengan adanya social media. Iya. Nah bahkan ada beberapa kawan kalau di dunia hiburan ada yang, gue gak mau. Gak mau buka atau gak mau? Bukan gak mau sama sekali gak mau terlibat. Oh oke. Di dalam sosmed sama sekali gak mau. Gak mau pusing. Iya, iya, iya. Gak mau pusing. Nah menurut Myra itu sebenarnya gimana? Apakah memang social media itu memperparah tradisi body shaming ini? Kalau kita bisa katakan tradisi ya. Absolutly. Because faceless pula kan sebenarnya. Faceless dan... Kita gak bisa. Siapa? Kita gak tahu gitu. Dan bisa jadi iseng, bisa jadi memang gangguin aja dan tidak ada rasa... Yang habis dia nulis kali juga tinggalin lah. Ya tinggalin. Yang diganggu pusing tapi dianya mungkin cuma sekedar mengganggu aja ya. It's the same in the tradition lovers and haters gitu. Lovers and haters di social media gitu. Body shaming atau kok mukanya jerawatan, kok ininya gini, kok gemuk, kok keliatan tua, kok hitam dan lain sebagainya gitu. Dan kayaknya di Instagram sendiri, di IG sendiri sudah mulai mencoba mencari cara untuk mengurangi pressure ini. Karena some people bisa sampai parah bisa sampai bunuh diri gitu. Ya, ya. Dan kita bisa tahu lah sekarang. Sekarang sih lately sudah ada beberapa lah. Ada beberapa yang step by step mungkin tidak specifically body shaming. Kita tahu sekarang di Instagram yang baru tidak bisa lagi melihat likes. Dan di beberapa sebenarnya sudah bisa mem-mute untuk tidak... Orang-orang tertentu yang biasa misalnya melakukan body shaming gitu bisa di mute. Tidak bisa memberikan komentar. Atau kita bisa block juga untuk tidak ada komentar di feed kita gitu. So, ada cara-cara sebenarnya. Cuma kan ini adalah sesuatu yang juga... Orang itu perempuan-perempuan-perempuan jadinya juga kasihan karena dilakukan body shaming. Tapi di saat yang sama begitu haus pujian. Jadi juga mau di mute juga sayang karena ada juga yang memuji. Ini bagus maksudnya jadi mengajarkan dari melalui karakter Lulu gitu. Iya, iya, iya. Dia bisa tersenyum karena dia seneng banget dikomentari. Ih cantik deh, apa Lulu gitu. Tapi begitu ada yang... Tapi begitu masuk dia akan... So, both have the consequences, have consequences. Itu karakter Lulu itu adanya kalau di eksplorasi lebih jauh seru juga. Menarik ya, menarik ya. Karena waktu dia akhirnya melakukan sesuatu... Ini enggak apa. George ya kalau nggak salah namanya. George something itu... We wish it's a bit longer gitu ya. Iya, iya benar. Kayak pengen tuh gitu. Iya gitu. She's a bit too nice gitu. Oke, nah sekarang saya mau masuk yang sedikit lebih serius soal genre komedi. Karena film ini adalah film komedi. Dan ini kita semakat ya genre yang paling susah ya. Susah banget. Karena kita... Para filmmaker harus membuat penonton tertawa. Yes. Dan urat lucu penonton itu kan beda-beda gitu. Benar, benar. Ada yang seneng dengan physical comedy. Ya kan, slapstick. Ada yang maunya yang... Apa namanya... Komedia mikir gitu kan. Komedia situasi ya. Jadi humor itu emang susah. Iya. Nah, menurut Mira... Komedi di Indonesia itu udah sampai mana sih? Udah sampai belum ke... Sama... Bagusnya dengan genre drama kita. Iya. Dan pertanyaan berikutnya... Ernest itu udah di posisi mana di genre komedi kita? Kalau gue mungkin malah mau membalik pertanyaan... Apa? Urutan pertanyaannya. Karena menurut gue Ernest ada di tingkat... Pertama kalau buat saya pribadi. Di genre komedi. Susah juga. Karena gue bukan fan komedi yang berlebihan. Maksudnya gini. Ada komedi-komedi yang I just cannot. Gue gak cocok. Gak cocok aja. Komedi slapstick. Benar. Dan orang lain ketawa. Dan gue duduk di sana. Gitu. Kayak yang... Kukur gak ketawa. Ini yang salah gue apa gimana. Gitu. Enggak. Kita... Let's make it. Ini komedi yang... Nyabas aku. Oh, gue suka Nyabas aku. Of course. Nyabas aku bisa. Maksudnya yang di kelas-kelas itu lah. Gitu. Untuk generasi baru. Dari semua komedi yang udah... Ada. Gue tonton. Ernest is my favorite. Oke. Gitu. Apalagi kalau kita mau ngomong drama komedi yang sulit tadi. Iya. Gitu. Kayak kami waktu bikin bebas. Itu gak berani. Bilang itu komedi. Gitu ya. Komedi ya. Orang mungkin tertawa. Tapi semuanya dasarnya bukan dengan kesadaran. It's going to be a film comedy. It's drama aja deh. Drama aja. Mau di... Ada apa dengan cinta juga ada ketawanya. Di ketolongan sihirnya juga. Tapi kita gak pernah bilang itu comedy gak berani. Gitu. Kalau Ernest kan jelas gitu. Iya. Dan kita datang menonton film dia. Karena tahu... Bakalan ketawa. Kita harus ketawa nih. Gitu. Kita bakalan disuguhi sesuatu yang... Dan itu kan makin berat ya. Makin berat. Ketika dia udah bikin sekian film. Iya. Pasti kan... Apa lagi nih. Persis. Dan dia juga pasti deg-degan sih kebayang. Pasti Ernest deg-degan gitu. Aduh orang ketawa gak ya? Apa yang gue suguhkan komedinya jadi gak ya? Iya. Tapi he's very serious. I know for sure. Karena pernah kerjasama juga di Mili Mamed ya. Bagaimana dia men-tes setiap beat comedy-nya gitu. Untuk melihat reaksi. Apakah sudah on point. Ketika syuting juga. Gue pernah dateng lihat dia syuting. Waktu susah sinyal juga. Komedi itu memang diberikan ruang yang sebagai permatanya atau berliannya. Ketika syuting itu juga gak asal syuting aja. Iya. Beatnya itu bisa berulang-ulang sampai menurut dia tepat gitu. Dan yang sebenarnya susah jangan sampai itu komedinya tuh terjadi dari cerita yang sup gitu loh. Benar-benar. Dari orang-orang yang... Jadi lepas gitu. Jadi artinya kan komedi ini harus tumbuh secara organik dari peran-peran utamanya. Organic is the word. Iya gitu. Nah itu kan yang kadang-kadang kita loko yang lucu malah jadi yang pinggiran-pinggiran. Toko-toko pinggiran gitu. Benar-benar. Kita maunya sebenarnya it has to be the book. Semuanya harusnya. Itu yang sebenarnya susah. Betul-betul. Mungkin itu ya kalau mau melihat. Ernest sepertinya punya kecenderungan peran utama dia tidak diberikan... Kepada para komedian. Tidak diberikan beban komedinya. Dia memberikan komedinya kepada sub-sub ini justru. Terus yang ini adalah aktor drama. Iya. Dia berharap mungkin situasinya yang komikal. Oke. Sekarang karena tadi Ernest sudah ditaruh nomor satu. Tadi kalau kita tarik ke belakang. Kalau jaman-jaman kita masih remaja Mir. Yes. Jaman-jaman kita belum lahir kali maksudnya. Iya boleh. Itu siapa? Nyabas Akub. Nyabas Akub. Karena Nyabas Akub tidak hanya seorang sutradara film komedi yang memang luar biasa lucu gitu ya. Tapi of course kita tahu komentar sosial. Komentar sosial? Gila banget. Gila banget. Gila banget. Aku paling ingat tuh boneka dari Indiana tuh. Cintaku di rumah susun. Itu juga. Cintaku di rumah susun sama boneka dari Indiana. Itu keren banget. Itu belum ada yang nandingin tuh. Belum. Betul. Well, Ernest could. He could. He could. He should. He should. He should. Halo Ernest. Oke. Yang terakhir. Mengukur keberhasilan sebuah film komedi itu gimana Met? Ketawa sih ya. Udah pasti dong. Tapi kan kalau yang film orang kepleset sama kulit pisang kan juga orang ketawa. Maksudku komedi yang real, komedi dari ceritanya, dari actingnya. Itu yang membuat kita tertawa gitu. I think the situation of course ya. Kalau kita ngomong the situation or the characters yang dibangun dan dengan sekesatuan tema dari filmnya gitu. Ketika itu semua connected dan kemudian tentunya ada kalau buat gue pribadi gitu. Ketika komedi itu juga mempunyai sindiran sosial. Oh iya. Itu dia menjadi lengkap gitu. Dia menjadi sebuah komedi yang itu tadi kita bisa menertawakan diri sendiri. Kita bisa menertawakan keadaan kita bersama dan kemudian tercerahkan juga di saat yang sama gitu. Ya sebetulnya kalau orang abis nonton ini sih mestinya gitu ya mulai berpikir bahwa eh. I should not do that. Ya did I say something yang. Benar-benar. Atau buat orang yang seperti karakter Jessica Milanya juga gak perlu lah. Iya. Atau kayak lulu gitu ya. Gak perlu gitu. Oke berapa bintang Mir? Wow dari? Lima. Oke. Ini udah bener-bener fansnya Hermes nih ya berarti ya. Oke tinggal banget ya Mir ya. Thank you banget Le. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan itu semua buat kamu. Bukan buat Mama. Ya Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lu kamu gak banget ngerti. Udah gila sama lu kan? Gak usah gangguin anak kos cokap gua. Serius gua tanya lu tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gua dapetin. Jangan berubah ya.